Dua insiden mengerikan terjadi di Tel Aviv pada akhir pekan ini. Baru saja diberitakan sebuah bis menerabas halte di dekat markas militer Glilot 8-200 milik Mossad dan menabrak puluhan personil yang sedang berada di sana. Portal berita dari media internal Israel menyebutkan 5 orang tewas dalam kejadian dan 40 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit, 15 di antaranya dalam kondisi kritis. Tampak kepanikan orang-orang berseragam militer mencoba mengevakuasi para korban yang masih terhimpit di bawah badan bis. Saksi mata menuturkan kepada radio militer Israel bahwa sejumlah besar yang terluka adalah pasukan yang sedang dalam perjalanan menuju markas, sedangkan pelaku langsung tewas ditembak di tempat kejadian. Sementara itu kemarin Sabtu 26 Oktober di lokasi berbeda terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah bangunan bertingkat di kawasan permukiman sipil di Jalan Korki di bagian selatan Tel Aviv. Sejumlah mobil pemadam diterjunkan untuk mengendalikan api namun baru berhasil memadamkan setelah 4 jam. Saksi kejadian menyebutkan terjadi beberapa kali letupan kecil sebelum akhirnya api membesar dan menyebabkan seluruh gedung terbakar abis. Tidak ada laporan resmi mengenai jumlah korban dan penyebab kebakaran, namun beredar spekulasi bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai gudang penyimpanan amunisi IDF. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!